Hai mulai welcome to Ryo Bermano channel kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghapus kredit footer pada tema WordPress biasanya kalian mas ada aja yang mau kayaknya kok ngalangin gitu ya WordPress dengan pada itu udah membantu banget kalau WordPress kalian bisa lebih tapi itu awal-awal jadi saya tahu caranya seperti apa karena dulunya tema itu kita bisa hapus ada opsinya kustomisasi atau kustomisasi kalau kalian pakai bahasa ikris itu ada pilihan hapus temanya ya kan eh hapus bentuk kalian bisa kustom sendiri tulis sendiri disitu nggak ada power by WordPress dipersembahkan oleh WordPress desain it by nama tema pembuat temanya ya kan tapi ada sekarang tema itu memanfaatkan hal itu jadi dihilangkan si ininya menu untuk menghapusnya si kredit itu ya jadi disitunya dijelaskan tolong upgrade ke versi pro atau premium untuk memunculkan menu ini dan kalian bisa menghapus putar kredit gitu ya banyaknya ya karena kita kadang kalau mau beli tema kenapa nggak kita hapus aja betul juga sih kalau kayak gitu karena ini kan lisensinya lisensi GPL masih lisensi umum itu tapi lisensi umum ini jalan sekali-kali kalian akui itu karya kalian jadi misalnya kalian sudah berhasil hapus nih setelah dihapus kalian disitu kredit desain it by nama kalian atau created by nama kalian itu kan nggak boleh yang walaupun lisensi umum ini tetap nggak boleh yang walaupun lisensi umum ini tetap nggak boleh tetapi di sini niatnya kita bisa mempelajari disingkat saya udah tahu saya mau buat gini caranya seperti ini kalau cara membuat menghapusnya seperti ini karena kalau kalian tahu cara menghapusnya mungkin nanti ke depannya kalian untuk membuat putar seperti ini gitu kan nah disini kita akan hapus langsung dari kodingannya ada dua cara juga cara menghapus dari kodingan kalau mau tahu kalian bisa ikuti tutorialnya oke dan cara yang kedua ini perlu anak tema atau child yang kalau kalian pernah ikuti video saya sebelumnya kita menyatakan kalau tema itu buatan kita sendiri itu nggak boleh Oke kita harus menghargai juga nah ada beberapa tema ya kan ini tema asli dan yang nggak ada kita gambar ini teman-teman atau anak tema kalian bisa pelajari lagi atau yang belum tahu yang belum tahu kalian bisa pelajari dulu tapi disitu bisa kalian gunakan di step kedua cara kedua yang kita gunakan sekarang jadi setelah kalian pelajari itu kalian bisa balik lagi tapi cara pertama kalian bisa cara pertama sekarang sekarang kita lihat dulu ininya semoga bermanfaat dan tolong menggunakan benar jangan pernah tanggap itu milik kalian kalau bukan kalian baik buat oke kita cek dulu tutorialnya di sini kita masuk di sini ada beberapa tema banyak sekali tema saya untuk contoh aja kemudian di sini ada tema yang aktif kalian tidak bisa menghapus footer ya biasanya ketika disesuaikan kalian disini kalau bahasa Indonesia atau kalian ke kalau bahasa Inggris mungkin custom Oke diklik di sini Hai nah disini biasanya suka ada opsi footer seperti ini oke footer option pokoknya yang berkaitan dengan footer kalian coba buka dulu ini kan ada footernya kita buka dulu klik kemudian disini ada hak cipta ya kan ada hak cipta tapi di sini hak ciptanya cuma yang ini aja nih ini footer ya kalian bisa lihat previewnya di sebelah kanan Hai teme iso ya di sini ada eh footernya cuma nama ini doang ini nama penciptanya ya yang bikinnya perusahaannya sedangkan kita mau hapus yang bawah kalian nggak bisa juga gitu kan yang ini dan yang WordPressnya ini kalau disininya tidak ada pilihan memang beberapa tema sekarang sudah dibuat seperti itu jadi tidak dikasih footer disit tidak dikasih pilihan kemudian kali saat kalian ketika beli yang pro baru dikasih pilihannya disini gitu ya tapi kita bisa juga menghapusnya di codingannya caranya kita kembali tapi kalau dises di customisasi customisasi nya sudah ada yang tadi di menu yang tadi ya kalian tinggal hapus gampang tapi kalau yang nggak ada kalian pilih ke tema aktifkan tema yang mau dihapus misalnya lagi aktif gitu ya sorry misalnya lagi aktif ini kan lagi aktif nih tema yang ini kemudian kalian bisa klik penyunting atau editor di bawah sini ya di bagian di menu tampilan paling bawahnya kalian klik disini kalian tinggal cari di sebelah kanan jangan lupa disininya pilih tema yang sedang aktif oke di drop down ini kalau kalian memasang beberapa tema kalian tolong pilih dulu disininya tema yang aktif kemudian klik pilih tema yang sedang digunakan oke di sini kalian tinggal cari footer sekali lagi saya jelasin yang tadi berhubungan dengan footer kalian tinggal klik nah disini kita cari footer.php itu pasti ada setiap tema itu biasanya ada jadi dipisahkan untuk bagian kakinya ada yang lihat nggak kok saya nggak lihat ya nah ini nih footer.php kalian tinggal klik disini kalian bisa merubahnya ya kalian bisa rubah bagian tadi teksnya mana saya buka dulu situsnya ini tulisannya kalian tinggal cari aja tulisan yang seperti ini yang ada di footernya oke di sini kan ada kita di persembahkan oleh gitu ya kalian kita tinggal cari tapi ini mungkin bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan di file mo dan poknya oke MOPO nya jadi kalian bisa cari bahasa Inggrisnya juga karena secara defaultnya semua tema itu pasti pakai bahasa internasional ya bahasa Inggris nah disini kalian tinggal cari atau kalian bisa ctrl F kemudian cari power 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 biasanya ya power by gitu kan atau created by tapi disini saya udah bisa nemu nih disini ada tulisan power by ya kan kemudian ada juga nih WordPress ya kan karena disini tadi ada WordPress pokoknya di bagian footer biasanya setelah masuk footer agak kebawah tapi beberapa tema juga ada yang nyimpen agak atas juga ada tapi biasanya paling umumnya kalian cari agak bawah kemudian cari tulisannya setelah kalian nemu tulisannya kalian cari bungkusnya tulisan ini dibungkus oleh apa dibungkus oleh div ini adalah div penutupnya untuk tulisan yang powered by cari div pembukanya yaitu disini oke kalau kalian yang sudah paham soal div pembuka div penutup atau bahasa atml lainnya kalian pasti sudah paham berarti ini adalah ehm apanya Hai footer yang dibawah sini ya yang disini nih kalau kalian hapus semuanya dari div pembuka sampai div penutup dan beserta isinya maka disini bakal hilang dan yang terakhir nanti adalah media sosial gitu kan tapi kalau kalian hanya menghapus isi dari div ini misalkan kalian enggak terlalu yakin nih kalian enggak paham divnya penutupnya yang mana div pembukanya yang mana kalian enggak yakin kalian tinggal hapus aja yang dari mulai isi setelah divnya kan ada PHP ya cari sampai penutup PHP nya kan sampai sini penutup PHP nya nah kalian hapus ini tapi divnya masih ada berarti nanti disini bagian ini masih ada tapi tidak ada isinya seperti itu oke mudah kan cara menggantinya tapi mungkin ada yang bertanya juga nih kalau kalian yang udah pernah merubahnya ada caranya misalnya tapi kan ketika kita update nanti ini muncul lagi ya kan ketika misalkan temanya kalian update pastikan selalu ada update ya kalau kalian pakai tema yang sering aktif yang sering update juga nah kalau kalian sering update nanti ini bakal balik lagi oke apapun yang kalian rubah disini di penyunting atau di editor apapun yang kalian rubah kodingannya itu nanti bakal kembali lagi waktu kalian update update tema kan sering kan update perbarui tema atau perbarui tema nah ketika perkalian update itu bakal balik lagi caranya gimana biar ini tidak balik lagi kalian udah bisa kok ini saya contohin dulu kita hapus ya saya copy dulu nanti biar bisa dibalikin saya mau hapus sama divnya nih saya hapus kemudian klik berbarui berkas disini atau save mungkin ya contoh dulu ya lama loadingnya Oke selesai kemudian website-nya di reload disini hilang Oke ini udah nggak ada div ini yang terakhirnya ini disini udah nggak ada bagian ini yang paling bawah Oke ini udah hilang udah 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 dapet nih caranya kan udah nemuin tapi ketika kalian update nanti bakal 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 ada lagi kalian hapus lagi ada update ada lagi hapus lagi kayak gitu kalau kalian memang aktif 24 jam di depan komputer di depan internet di depan internet ya apa-apa aja nggak jadi masalah kalian tinggal hapus lagi kalian udah tahu posisinya Oh ada di footer PHP kemudian posisinya yang bagian bawah hapus lagi hapus lagi aja masalah ya cuma untuk lebih tenangnya kalian bisa bikin child theme atau tema anak masih ingat kan kalau yang belum tahu cara membuat tema anak kalian bisa klik video ini atau yang nonton di smartphone mungkin kalian bisa klik link di bawah di deskripsi video YouTube ya yang nonton di YouTube nanti klik videonya itu atau bisa searching juga di channel saya sendiri cara membuat tema anak WordPress Oke disitu nanti kalian bisa pelajari cara membuat tema anak Nah setelah mempelajari membuat tema anak saya ini membalikin dulu ya tadi dimana nih footer bottom ref saya balikin dulu Hai perbarui bekas Hai mohon tunggu sebentar ini saya reload lagi balik lagi ya sudah ada lagi ya disini kita kebagian tema kalau kalian sudah buat temanya nih ya misalnya kalian mau hapus tema yang sedang aktif berarti cari tahu dulu namanya apa kalau disini kan namanya Yorix semuanya mungkin disini kalian tinggal bikin tema anak untuk sitema ini kalau kalian memang menggunakan tema ini ya saya disini udah buat tadi mana ya saya baru aja buat kok tadi nah ini ini tema anaknya saya klik dulu tutorial footer jadi ini tema saya untuk tutorial aja nanti saya hapus lagi ini tema tutorial tutorial footer ini adalah anak tema dari Yorix one light betul ya Hai kemudian kalian aktifkan tema anaknya Hai sel timnya kalian aktifkan ini sekarang udah aktif ya sudah aktif kita reload pasti masih sama Hai untuk penjelasannya kenapa masih sama kenapa masih masih ini kalian bisa pelajari di video yang tadi oke ini adalah anak tema kemudian sekarang kalian masuk ke cpanelnya oke ke cpanel kalian yang menggunakan cpanel atau sejenisnya kalau memang bukan kemudian kalian masuk ke bagian file manager Hai sini adalah bagian-bagian file yang akan yang bisa kalian edit ataupun konfigurasi ya disini cari WP konten setelah itu kalian masuk ke bagian tim kemudian kalian masuk ke cari tema utama dari tema anak kalian Hai ini kan tema utamanya tadi si Yorix tadi ya saya mau cari tema Yorix nih ini temanya kalian buka ya kalian buka kemudian kali kalian cari kalian cari footer.php ini footer ya footer.php kalian copy Hai kemudian kalian copy di nama nama apa nama Hai kemudian kalian copy di folder Hai anak tema ini anak tema yang sedang aktif ya nah kalian copy di foldernya kemudian si ini saya lupa lagi tadi nama foldernya apa kita cari tahu dulu tutorial hapus footer ini nah ini anak time ini folder anak tema ini ya kalian harus tahu dulu tulisannya seperti apa karena jangan sampai salah kalau salah nanti dia salah copy tulisannya seperti ini tutorial das hapus das footer kalau punya saya seperti ini kita balik lagi ke tema yang utamanya kemudian cari bagian footernya kemudian copy si bagian ini footernya ya klik kanan kemudian pilih copy tadi tulisannya apa tutorial hapus footer ya Nah sekarang kita copy dimana copy nya disini setelah tim masuk ke tutorial das hapus das footer ini ya kemudian kalian klik copy file disini maka berhasil di copy kita cek dulu masuk ke folder anak temanya sudah ada ya sudah ada footer titik PHP oke disini tidak perlu dimasukin folder lagi cukup disini aja lurus nanti error kalau kalian masukin folder lagi disini ada footer titik PHP kemudian kalian klik edit Hai pada footer titik PHP kemudian klik edit kemudian klik edit lagi nah ini sama dengan yang tadi saya jelaskan di disini ya di penyunting tadi kan ini isinya nih cuma kalau ini kita langsung ke codingannya ke file-nya nah ini adalah divnya kalian bisa hapus seperti tadi aja ya kita hapus dari pembuka div sampai di penutup hapus ini biar rapi saya mau ini lagi seperti ini oke di sini kemudian setelah di hapus klik save change setelah di save kita cek dulu ya ini masih ada kan ini anak tema ya yang aktif kita reload sekarang dia hilang ya kan eh apa namanya si footernya atau si kreditnya sudah hilang dan kalau anak tema ini misalnya nanti tema utamanya kita balik lagi tema utamanya tadi mana ini tema utamanya misalkan tema utamanya ini ada update lagi terbaru versi 2.2.2 misalnya ya Nah kalian tinggal update aja nggak apa-apa nggak jadi masalah tinggal update setelah update kalian nggak bakal harus hapus lagi kayak tadi yang saya jelasin pertama kalian ini nggak bakal muncul lagi karena yang sedang aktif bukan tema utama tapi tema anak dan di tema anak footer titik PHP nya sudah kita hapus logikanya gitu bakal muncul nggak tuh nggak akan ya karena yang sedang aktif tema anak tapi dia kita akan ngikut tetap ngikut pembaruan-pembaruannya yang ada di tema utamanya Oke lebih simpel kan lebih enak gitu Jadi kalian cukup sekali hapus selesai kayak gitu ya Oke yang ini kita bisa close aja di sini setelah aktif sebetulnya ini kan udah aktif tadi ya si tema apa tema anak ya atau Celtin kalian klik lagi editor atau penyunting di sini ada sudah ada footer titik PHP ya di sini udah ada ada footer titik PHP kenapa karena tadi kita copy footer titik PHP dari tema utama ke anak tema Nah setelah kalian copy kalian tinggal reload aja kalian tinggal ke penyunting aja atau reload ya ke penyunting atau ke editor di sini kalian bisa hapus kalau tadi kan saya hapusnya lewat cpanel ya edit file kemudian klik edit lagi masih inget kan Nah kalian juga bisa hapus di sini kok asalkan yang dipilihnya si tutorial footer ini si tema anak setelah di copy nanti dia bakal muncul di sini di samping kanan ada filter titik PHP sama juga kalau kalian misalkan nanti copy file header titik PHP misalnya ya header titik PHP dari tema utama ke tema anak dan nanti dia bakal muncul di sini di tema anak juga nah kalian bisa edit di sini nah sekarang karena tema anak yang aktif apapun yang kalian edit di sini ketika ada pembaruan teman yang akan muncul ketika tema utamanya ada versi terbaru kemudian kalian update ini nggak akan berubah karena yang senang aktif tema tema anak tapi tetap beberapa fitur tetap ikut ke tema utama ya jadi lebih simpelnya seperti itu oke dan cukup sekian gampang banget kan semoga bermanfaat dan cukup sekian gampang banget kan semoga bermanfaat dan cukup sekian gampang banget kan semoga bermanfaat dan cukup sekian gampang banget terima kasih selamat menikmati